Rema hari ini, Yesaya 48 ayat 22 Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan Ada mata air ajaib yang ternama di sebuah kerajaan di bawah kaki gunung Banyak orang yang datang ke mata air tersebut untuk mereguk kesegarannya Sebagian orang memilih untuk menangkupkan kedua telapak tangan mereka Untuk membawa air tersebut ke bibir mereka Sebagian lagi merendahkan kepala dan meminumnya langsung dari permukaan air Namun ada beberapa orang yang tidak segan-segan menyelam ke dalam mata air Untuk meresapi kesegarannya dengan segenap pori-pori tubuh mereka Namun, meski mereka boleh menikmati air tersebut sepuasnya Mereka tidak bisa menggunakan wadah untuk menciduk maupun membawanya keluar dari mata air Banyak orang telah mencobanya Tetapi entah mengapa air tersebut selalu menguap hilang Begitu wadah tersebut diangkat dari air Itu sebabnya, dari waktu ke waktu Orang-orang membawa keluarga dan orang terkasih mereka ke mata air tersebut Untuk turut menikmati kesegarannya Sepanjang sejarah umat manusia Mata air selalu menjadi sumber kehidupan Tanpa air, tubuh kita bukan hanya akan mengalami dehidrasi Tetapi juga kematian Seperti tubuh yang membutuhkan air Demikian juga jiwa dan roh kita Membutuhkan jenis mata air lainnya Mata air itu adalah Tuhan sendiri Hanya ketika kita berada di dekatnya Kita dapat mereguk damai sejahtera dan sukacita yang menyegarkan jiwa kita Masalahnya, ada begitu banyak hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan Dan hati kita pun mengering Terlebih lagi di hari-hari ini Ada begitu banyak permasalahan dan beban hidup yang bermunculan Akibat dari situasi pandemi yang kini mencengkeram dunia ini Namun, justru di situasi kelam seperti sekaranglah Waktu yang terbaik untuk melangkah mendekat kepada Tuhan Percayalah, Tuhan sendiri yang akan mengajari dan menuntun kita Meski kita berjalan di tempat-tempat yang tandus Damai sejahtera dan sukacita yang tak berkesudahan Tidak akan pernah berhenti mengaliri hidup kita Tuhan akan membawa kita pada kemuliaan yang lebih terang dari sebelumnya Bagaimanakah situasi hati Anda belakangan ini? Mengapa damai sejahtera bisa hilang ketika kita menjauh dari Tuhan? Bagaimana Anda dapat mendekat kepada Tuhan di hari-hari ini? Bapak yang baik, kami mau terus berada dekat denganmu Hanya di dekatmu sajalah Hati kami boleh memperoleh damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah Tak peduli situasi apapun yang menerpa kami saat ini Tuntunlah kami ya Tuhan Ajari kami jalan-jalanmu Agar kami hidup seturut kehendakmu Dan memenuhi tujuanmu Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Damai sejahtera dari Tuhan hilang saat kita menjauh dari Tuhan Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda